Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Yosam Gue mau nge-review Running face yang gue beli Tahun lalu, jadi gue mau Review Running face Aoniji Setelah pemakaian 1 tahun Oke Gimana sih rasanya pake Aoniji Ini ukurannya 2,5 liter Disini ya Ukurannya 2,5 liter Gimana sih apakah ini cocok Buat running Trail running, apakah enggak Mari gue review dulu Ini gue review sepengalaman gue aja Sebelumnya Sebelumnya gue mau ngejelasin dulu Ada beberapa fitur disini ya Di running face nya Pertama nih Ada Kantong Disini bisa buat minum 500ml masuk Lalu disini Bisa buat naruh dompet Atau uang Ini agak kecil Sama Jadi kantong sebelah sini Sebelah kirinya Ini juga bisa buat Minum 500ml Lalu disini juga Ada buat Ada kantong lagi kecil Buat naruh uang Ataupun Apun Bisa lah disini Di belakang Ada satu Agak gedean dikit Nah Ini kantongnya ya Satu lagi di samping ini Itu nyambung ke Ke belakang dari sini Masuk ke dalam Sampai ke Nembus ke sini Jadi itu nyambung ya Jadi kalau lu pakai Dari sini itu Sampai sini Nah muter gini Setelah itu Fiturnya ada Fluid disini Ada Fluid Dan juga ada Apa sih namanya Buat naitin Di dada Disini Oh iya ini gue beli Ukurannya adalah M per L Mana ya Sesnya Ini gue beli Ukurannya Ukuran M per L Kalau kelihatan tuh M per L Kelihatan ya Oh ini M per L Terus Apa lagi ya Oh iya Banyak yang nanya nih Gue pakai Pakai ini tuh Pakai set Berat gue berapa gitu Karena dia ragu-ragu Mau beli kayak gini juga Yang ukuran M per L Tapi takut kekecilan Atau kegudiannya Berat barat gue itu Sekarang 61-62 lah Kurang lebih segitu Tapi kalau di video gue Yang sebelumnya Berat badan gue itu Sekitar 65an Lagi pas pandemi Dan rambut gue masih gondrung ya Sekarang gue udah potong Dan tinggi badan gue berapa Tinggi badan gue itu 165 cm Dan gue pilih Ukuran Running Face ONG ini Yang M per L Jadi Di gue pas banget gitu Di badan Nah sejauh ini Gue jujur Pakai ini Nyaman banget Nyaman Karena Kebutuhan lari gue Untuk trail itu Nggak Nggak kayak pelari-pelari Putra yang udah Sampai 50 70 100 180 Aduh Karena gue masih Pemula ya Jadi gue masih lari Sekitar 10 15 20 Kaling juga Cuma Cuma Tracking biasa Selama ini Gue pake ini Buat ke Curug Tracking Curug Buat Ke Bukit Petit Cisadon Ke Panisan Terus Pernah gue pake ke Adaan Pemijahan Pake Tisio main Curug Nggak Nggak lari ya itu ya Kita Tracking doang Buat Apa Main-main aja gitu Sama temen-temen Lalu Gue pake Ke Gunung Gede Gue pernah Gue pernah ke Gunung Gede Viak Putri Sama tuan gue Bertiga Gue pake running face Yang 2 liter 1,5 Dan itu Menurut gue sangat Cocok Pas lah Ke 70 Jadi nanti Lu kalo misalkan Mau try running Bisa diisi Disininya 500 ml Ini 500 ml Air Disitinya Nanti Buat Isi logistik yang lain Nama kanan Kayak atau apa gitu Gue waktu itu sih Bawa nasi ya Bisa kok disini Nasi Dan pake jas hujan Jadi lu Kalo nge-try itu Wajib bawa jas hujan ya Karena kita cuaca Nggak ada yang tau Jadi Gue pake yang jas hujan Yang Sebelumnya yang Agak gede ya Berat Mungkin nanti gue Nanti gue beli yang Plastik aja lah Yang suka di Indomaret tadi gitu ya Jadi lebih kecil Lebih compact lah Lebih dingan juga Di isinya Karena ini Nggak terlalu gede Misalnya Oh jadi ada gantungan ya Gue lupa ngasih tau Nih Ini ada gantungan Bisa digantung jadinya Enak Apalagi yang gue ritu ya Hmm Misalnya gue pake ini puas sih Dengan harga Asik nggak nyampe Waktu itu berapa ya Sekitar 300 ribuan Dapat promo lah Jadi ini Gue pake buat Trade running Pemula Pemula mah cocok banget Ini Jangan Jadi dong Nggak bawa Nggak bawa tas Yang Tas gendong Yang kecil juga Nggak usah Nggak usah Menurut gue pake ini Cocok Nggak usah Nggak usah Nah tekan eh Tuh Ini buat Naruh minumnya Dua Itu sama di depan Tuh ya Tidak 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 Ke Gunung Gunung Acara Tidak 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 Gue pake ini Nanti kita liat aja Gimana ya Insyaallah sih Pake ini udah pas banget lah Buat om mula Karena Menurut gue ya Kalau lu mau update Lu ngeband dulu lah Pake yang Yang apa ya Runding face Yang biasa bisa dulu Kayak gini Yang murah-murah dulu Nanti kalau menurut Kebutuhannya udah mulai Banyak lagi Yaudah lu Upgrade dulu Pake yang lebih besar Atau yang lebih mahal Yang lebih keren lagi Mungkin Pake Salomon Mungkin menurut gue Untuk pemula Ini udah cocok Kalau 2,5 liter Semacam Segini doang Nah Kalau yang 5 liter Sampai atas ini Isiannya Kalau ini kan Gue gak ada ya Disini doang Kampungnya Kalau yang 5 liter Sampai atas Yang 5 liter Harganya sekitar 500 ribuan Terserah sih Lu mau beli yang Pake yang mana Tapi kalau gue Pake yang ini dulu aja Karena Kemudian gue Kebutuhan gue Buat trail running Pake ini aja udah cocok Oke Sekian Review dari gue Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa subscribe Terima kasih